Intro Explorasi gue di kawasan Taman Nasional Wai Kambas masih berlanjut nih Kings Selain wilayahnya yang sangat luas Yang unik juga disini ada rumah sakit untuk gajah Kings Seperti apa ya bentuknya? Nah Kings, sekarang gue udah ada di rumah sakit gajah Ya Pak ya, bener ya? Ya bener Ini jadi tempat untuk apa biasanya Pak? Disini tempat untuk pemiksaan gajah Kalau ada masalah kendala dengan kesehatan ya Kendala dengan kesehatan Jadi ini di belakang kita Kings Ada yang sedang kayaknya kurang enak badan ya Jadi, masih diantai Disini tempatnya gajah diperiksa kesehatannya Dan dilakukan pengecekan oleh dokter dan staff medis Mulai dari kuku, taring, sampai pencernaannya Kings Kita mau tanya sama makhluk ini kenapa Pak? Kurang enak badan Kurang enak badan ya? Biasanya gejalanya apa tuh Pak kalau kurang enak badan? Ya kalau setiap bulannya Ya itu ya cacingan itulah Oh cacingan Iya Oke Kings, kita mau lihat cara pengobatannya ya Ini diapain Pak jadinya? Tadi kan gajah ini kembung Kembung? Oke Kembung, nggak bisa buang kotoran, nggak bisa buang gas Makanya kita mau kita ambil kotoran yang ada di dalam Kotoran yang diambil? Oke Kebetulan Bapak dokter itu lagi di dalam juga kan? Iya, aku dokternya lagi di sebagian di kandang Tadi cek gajah yang di sana, bagi tugas Jadi yang ada di sini suruh perawat yang ini sebetulnya lagi cek di sana Siap, jadi Bapak perawat akan mengapain nih? Emang mau diapain? Mau dimasukkan Tangan dimasukkan kita sama-sama Iya, betul-betul Oke, jadi ini hanya dilakukan oleh expert ya Orang yang bener-bener berpengalaman dan bisa, oke? Wuhuu, wuhuu, wuhuu Wangi banget Kings Nah, sebelum gue membantu pengecekan kesehatan gajah Gue harus memakai sarang tangan plastik, glove, dan juga antiseptic Kings Biar lebih steril Oke Kings, jadi ini edukasi buat kita semua Karena gue didampingi sama Bapak yang sudah profesional Kita akan bantu gajah ini supaya tidak kembung lagi Yah, tadi udah dicontohin Ini masih ada ya Pak ya? Masih Yang nyangkut, jadi harus kita bantu lagi ya? Caranya gimana Pak? Kita akat ikat sini ya Akat ikat? Tangan masih inkelan-kelan Terus kita ambil ke dalam Kalau udah masuk, iya kita tarik Iya, iya Oke Kings ya Oke Kings ya Kita Udah ini nih Berat banget ya Hmm 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 Wuhuu Itu, itu dia Kings Wuhuu Ini dia, Wuhuu Lagi, 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 lagi Mas enak gak yak? Oke, oke, oke Wuhuu, oke Kings Gila Kayaknya udah abis Karena udah keluar semua ya Iya Semoga cepet sembuh ya Semoga cepet sembuh Jadi tetap lestarikan hewan-hewan kita Jangan disiksa Karena Mereka ini Aset negara yang paling berharga Oke, terimakasih Bapak Yarut Oke, sampai jumpa Kita akan lanjut lagi Makasih Pak ya Oke, jadi kita akan lanjutin perjalanan kita lagi Tetap nonton King of the Jungle Nah, perjalanan masih berlanjut di kawasan Taman Nasional Waikambas Kali ini gue akan menuju desa Raharjosari untuk ikut berpatroli Karena menurut info Ada sekawaran gajah liar disana Kings Sekarang gue lagi ada dalam perjalanan Pakai kapal ke desa Beraja Harjosari Gue akan ikut dalam penanggulangan konflik gajah dengan manusia Tapi gue gak sendirian Gue akan ditemani sama bapak-bapak dari Gakum, Polisi Hutan dan juga Mahot Jadi ini bakal seru banget kalian bisa lihat Supaya kita bisa menghindari peperangan atau konflik dengan gajah-gajah di Sumatera Ikutin terus, oke? King of the Jungle Malam pun tiba Dan akhirnya kami pun sampai di titik kawaran gajah liar tersebut berada Nah, Kings Kita sekarang sudah sampai di titik pencarian gajah liar Kita akan masuk ke dalam untuk mencari The real elephant in the jungle Let's go! Ya, jadi ini gak bisa pakai lampu, Kings Jadi gelap banget disini Karena gajahnya tuh takut banget sama lampu Tapi begitu dia lihat manusia, dia bisa jadi agresif Jadi kita harus benar-benar Silen Ini lampunya ini Itu gajah, Kings Itu gajah, Kings Itu dia gajah Lari, lari, lari Ini mana? Itu dia tuh, itu lari, lari, lari jauh Banyak banget, banyak banget Itu tuh, itu tuh, itu di ujung Lihat gak? Wah, lari langsung, dia kabur Lari ini, ini mereka lari Ini kalau di kebun binatang nih, gue kasih tau ya Gak ada gajah sebanyak ini Gak ada, gak ada Paling mereka cuma punya 5, 6 Gak ada 50 Banyak kan orang bilang settingan kan Taruhnya ke bun binatang kan 50 gak ada ya Dan gak kabur begitu Lihat orang Ini real Cuma di Wai Kambas Gajah termasuk hewan yang agak aktif pada malam hari nih, Kings Dan mereka biasanya bergerak sehari semalam Hingga mencapai jarak 20 km Salah satu gajah liar yang ada di sini sudah dipasangkan GPS Tujuannya agar warga sekitar bisa mengetahui dan mendeteksi keberadaan gajah liar Dan mereka bisa berjaga-jaga apabila gajah sudah masuk ke dalam perbatasan Antara gajah liar dan kawasan warga sekitar Kalau sampai masuk ke rumah, apa yang harus dilakukan sama manusia, Pak? Kita kan juga punya teknik Kalau mamanya kita pakai mamanya dengan tenaga pasti kalah Nah kita juga punya cara pelan-pelan Diantaranya kita gunakan juga kalau mamanya dalam pengusiran gajah itu pakai petasan Bisa pakai petasan Petasan pakai gembulu Gembulu itu hanya untuk naku-naku saja Supaya dia gak Ya dia gak semakin dia mendekat ke pemukiman seperti itu Ya Kings, jadi itu dia pengalaman gue hari ini di Wai Kambas bersama gajah-gajah yang super beautiful Kita masih akan cari hewan lagi Ikuti terus perjalanan gue selanjutnya Tetap di King of the Jungle Rawr 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 Rawr